SM Store, amanah dalam muamalah Perkara halal haram itu ada dua cara, ada dua jalan Kita bisa terjerumus dalam perkara haram Pertama, dari cara mendapatkannya Perkara itu dikatakan haram, ya, dari dua cara Bisa jadi dia haram karena cara mendapatkannya haram Mendolimi, mencuri, ya, mengkhianati, menipu Maka ingin mendapatkannya haram Atau dengan cara riba, maka mendapatkannya haram Atau sesuatu itu haram, memang zatnya haram Daging, babi, minuman khamer Walaupun kita beli dengan uang yang halal, haram dia Maka perhatikan, perkara yang haram ada dua jalan Kalau kita perhatikan dua jalan ini, insyaAllah kita akan selamat dari perkara yang haram Kita bekerja keras, memperhatikan yang halal, tidak mendorimi, tidak menipu, ya, tepat janji dan semacamnya InsyaAllah yang kita dapatkan halal Kemudian yang kedua, yang kita konsumsi sudah halal Jelas kehalalannya, tidak mengandung unsur babi, tidak mengandung unsur riba dan semacamnya Bismillah InsyaAllah itu halal Halal Terima kasih telah menonton!